Terima kasih. 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 Dan Evan Roberts punya kebiasaan untuk membagikan ayat Alkitab di depan gerbang pabrik dan tambang yang tempat dia bekerja. Dia akan bagikan ayat kepada masing-masing orang dan dia minta supaya orang-orang yang bekerja itu merenungkan ayat yang dikasihkan sampai selesai kerja. Evan akan balik lagi ke gerbang dan tanya sama orang-orang yang bekerja. Ayat yang tadi berbicara apa dalam kehidupan yang berbicara dalam kehidupan kamu sudah direnungin belum? Saudara, buat kita orang-orang yang berbicara dalam kehidupan dalam kehidupan dalam kehidupan kita dan selalu relevan. sampai kapanpun, sampai kapanpun. Sama Sida Etopiah ini, kamu ngerti gak firman yang kamu baca, kamu ngerti gak nasi yang kamu baca dan tepat pada waktunya Sida Etopiah itu sebenarnya gak ngerti. Dia lagi baca kitab Yesaya dan dia bingung ini tentang apa? Maka hadirlah Filipus menjelaskan tentang apa sih firman itu? Pasti banyak teman-teman kalian yang mau mulai baca Alkitab tapi kemudian gak ngerti. Mereka ngerasa ini bahasanya apa sih? Ini ngomongin tentang apa sih? Nah kalianlah yang diutus untuk dipakai Tuhan. Evan Roberts setia loh dari umurnya masih belasan. Dan di biografinya tercatat dia masih belum sampai umur 13 tahun loh waktu itu. Tapi dia sudah menyediakan dirinya untuk mendorong orang belajar sesuatu dari Alkitab. Apakah dia lulusan sekolah Alkitab waktu itu? Enggak. Dia simpel hanya percaya kalau firman adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan orang. Anda percaya kalau firman adalah terang bagi jalan orang, memberikan petunjuk dan jawaban. Maka tunjukkanlah bahwa firman itu penting bagi hidupmu. Dan tunjukkanlah kepada orang-orang dan bantulah orang-orang yang belum mengerti firman Tuhan. Jelaskan kepada mereka dengan setia. Evan berbeda dengan anak-anak seusianya. Dia enggak cuma bermain-main dan menghabiskan waktunya untuk candaan yang sia-sia. Dengan disiplin dia bekerja pulang dan jalan 2 km ke gerejanya yang bernama Moriah Chapel. Di sana Evan mengalami percumpaan pertama dengan Tuhan di usia 13 tahun. Sewaktu mendengar sebuah pernyataan dari mimbar. Apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? What would Jesus do? Pernyataan ini menjadi obsesi hidup Evan dan dia kembali bertanya kepada dirinya. Apa yang sudah aku lakukan untuk Tuhan Yesus? Wow, waktu itu dia umur 13 tahun. Pertanyaan dan pernyataan yang dia dengar dari mimbar dia anggap serius. Dia tanya sama dirinya sendiri. Apa yang saya sudah lakukan untuk Tuhan? Keselamatan yang kita terima, kasih karunia yang kita terima enggak berhenti. Hanya kita diselamatkan. Tapi itu akan membuat kita bergairah untuk melakukan sesuatu. Contohnya nih, kalau ada orang di dalam hidup kita yang menjaga kita. Menjaga kita untuk menyelesaikan sekolah dengan baik, bahkan membiayainya. Dan kemudian setelah kita selesai sekolah, orang ini memodali kita untuk bekerja. Kemudian, let's say, pekerjaan pertama kita gagal. Orang ini masih setia, bilang enggak apa-apa. Gue kasih lo modal lagi. Lo mulai lagi. Pekerjaan kedua tetap dimodali. Kemudian sampai kamu menikah, dibiayai. Sampai anak-anak semua disupport. Suatu hari, kamu menceritakan tentang jasa dan kebaikan dan budi orang ini. Kepada orang yang kamu ceritakan, orang ini tanya balik. Loh, orang ini baik banget dalam hidup kamu. Gimana kamu mau balas kehidupan orang ini? Terus, enggak mungkin dong kamu jawab pertanyaan orang ini dengan, Ya, gue pastikan gue hidup sehat. Hah? Setelah sekian banyak orang ini memberikan kebaikan dalam hidupmu, masa kamu cuma bilang, ya gue cuma akan hidup sehat. Pasti kamu itu akan pikirkan gimana caranya you want to give back something. Kamu mau mendedikasikan sesuatu yang penting, yang berharga, yang matters buat orang itu. Nah, Evan Robert seperti itu. Dia sungguh-sungguh bertanya, apa yang sudah aku lakukan untuk Tuhan Yesus? Dan di momen itu, Evan mempersembahkan hidupnya dan menjadi lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Coba kita lihat. Uang yang dihasilkan Evan dipakai untuk membeli alat musik dan Evan juga belajar memainkannya untuk pelayanan. Karena kesungguhan hati dan keseriusan menekuni setiap hal yang dipercayakan, Tuhan membuat semua yang dia kerjakan berhasil. Peluang bisnis, dia responi dengan tepat dan menjadi sukses. Beberapa tulisannya dalam bentuk esai dan puisi menjadi karya yang kemudian diterbitkan di koran. Jadi waktu itu ya teman-teman seusianya tertarik bermain dengan hangout dan bermain dengan hal-hal yang lain. Evan Robert ditemukan berkumpul dengan pria-pria dewasa di gerejanya dan membahas pembelajaran Alkitab. One of kind banget. Dan saya lihat Evan Roberts yang sudah bersungguh-sungguh dan tahu visi hidupnya bisa fokus. Justru visi dan fokuslah yang membuat kita bisa menolak cobaan. Kalau kamu pernah tanya ya, gimana ya gue sebenarnya pengen hidup benar. Tapi kanan-kiri gue nawarin alkohol lah, nyobain ini dan itulah. Gue bilangin gini ya guys ya, kalau kamu gak punya visi dan kamu gak tahu tujuan hidup kamu. Ya wajar aja kamu susah menolak cobaan. Karena kamu ngerasa you have the whole time in the world main-main dan menghabiskannya dengan sia-sia. Tapi lain cerita kalau kamu tahu, gue mau mencapai ini dan gue harus fokus, gue harus sungguh-sungguh. Then you will not mencoba-coba dan sengaja membuat dirimu masuk ke dalam pencobaan. Why would you mencoba neraka kalau memang surga dijanjikan dalam hidupmu? Jadi punyalah visi, stick dengan tujuan. Orang bilang, oh masa muda lu harus coba-cobalah pacaran dulu supaya lu punya pengalaman. Kalau enggak, lu gak bakal tahu which one is the right one. Kalau kamu punya prinsip, maka kamu bisa hindari kesalahan-kesalahan. Tuhan akan kasih hikmat untuk kamu terus berjalan dengan benar. Evan Roberts menjadi contoh, waktu dia fokus, maka apa yang dia kerjakan, Tuhan selalu buat berhasil. Di usia 20, Evan sering disebut beberapa orang mystical lunatic. Dan sering ditemukan Evan lupa makan malam karena merenungkan firman Tuhan. Dan bersama beberapa orang berdiskusi tentang kebangunan rohani serta berdoa sampai tengah malam. Sangking sungguh-sungguhnya, dia berdoa terus dan lupa makan. Teman-temannya nawarin, kayaknya lu harus counseling deh. Kemudian ditawarkan dokter-dokter sekretaris untuk memeriksa. Dan kemudian didiagnosa dan diberikan sebutan, kayaknya orang ini mengalami sindrom maniak agama. Saya bisa relate ya dengan keadaan kita kalau lagi sungguh-sungguh. Tiba-tiba kayak disiram air dingin, orang-orang bilang, ala lu gak usah terlalu fanatik lah. Atau di saat lu lagi sungguh-sungguh, tiba-tiba kumpul-kumpul. Teman-teman gangguin, tuh pendeta datang, pendeta datang. Gimana perasaannya? You must feel uncomfortable. Kemudian kamu mulai menarik diri, udahlah gak usah kumpul lah. Kamu gak tahan sih dengan pressure itu. Hey, let me tell you ya, kata-kata orang memang gak nyaman. Tapi biarlah buah dari kehidupan kamu yang berbicara. Karena buah dari kehidupan Evan Roberts membuat orang yang gak mengerti metode kerohaniannya. Orang-orang menyebut dia lunatic, maniak, agama. Tapi ya guys, waktu dia berdoa dan hanya meneteskan air mata. Orang-orang ngalamin lawatan Tuhan. Dia gak usah ngomong, sampai sebutannya maniak agama diganti menjadi silent preacher. Gak pakai kata-kata, gak usah berkotbah. Hanya dia berlutut. Dan dia berdoa dengan natural, gak buat-buat. Hanya dia meneteskan air mata. Orang-orang langsung menyadari dosa. Orang-orang yang tidak mengerti kekudusan langsung bisa mengecek kemurnian hati. Saya berdosa, saya merasakan kebaikan Tuhan. Hanya dengan Evan Roberts berdiam diri dan berdoa. Isn't that amazing? Dia gak perlu berkata-kata. Begitu juga dengan anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Tetap sungguh-sungguh. Jangan sampai tekanan dan sebutan-sebutan yang membuat kamu uncomfortable. Langsung kamu adjust. Langsung kamu bilang, iya-iya kali gue terlalu fanatik ya. Iya-iya gue gak perlu terlalu alim. Oh iya-iya kayaknya gue harus sesuaiin sih sama teman-teman yang hangout. Gue gak perlu menunjukkan sisi kekristenan gue. Kalau gue kristen, udahlah. Gue cuma perlu baca Alkitab dan berdoa di ruangan. No. Biarlah hidupmu berbicara. Jangan sembunyikan. Karena terang gak mungkin disembunyikan di bawah kolong meja. Terang itu harus bersinar di puncak gunung. Kalian akan Tuhan pakai dan buah kehidupan kalian yang nanti akan berbicara. Pernah sekali Evan duduk di barisan depan. Dan selama 3-4 jam Evan hanya berdiam diri. Sampai akhirnya Evan naik panggung untuk berkotbah. Dan tahu Evan Roberts hanya berbicara 15 menit kemudian turun. Karena dia takut dia lebih dominan daripada hadirat Tuhan. Saya lihat kisah Evan Roberts menginspirasi dan membuat saya mengerti. Betapa utamanya roh kudus di dalam kehidupan kita. Evan Roberts mengembalikan dan memulihkan pribadi roh kudus di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan hati-hati dia menjadi orang yang menjaga roh kudus dalam kehidupannya. Dia tidak mengutamakan apa yang menjadi keinginannya. Apakah kita bisa dengan sangat berhati-hati dalam kehidupan kita. Selain daripada mengerti firman Tuhan ya. Apapun yang kita lakukan. Keluar rumah. Waktu kita nyetir. Waktu kita ngomong sama orang. Kita mengerjakan tugas-tugas kita. Apakah kita menyadari. Ternyata Tuhan Yesus yang berkorban buat hidup kita adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada satu pribadi yang Tuhan Yesus janjikan. Yaitu roh kudus. Dimana waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Itulah gunanya agar roh kudus bisa turun dan menemani kita. Untuk kita bisa hidup dengan bijaksana. Roh kudus menjadi counselor. Menjadi guru. Menjadi pribadi yang menenangkan kita. Waktu kita putus asa. Waktu kita tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan di dalam kesibukan pun sangat memungkinkan untuk kita orang percaya berkomunikasi. Pekak roh kudus maunya seperti apa. Kadang kita terlalu cepat. Kita dilatih untuk mengambil keputusan dengan cepat. Mencari solusi dengan cepat. Tapi melihat bagaimana Evan memulihkan. Mengembalikan pribadi roh kudus. Hati-hati banget. Ada satu kali. Di sebuah pertemuan. Pasturnya sedang mengatakan. Benas, benas. Dan waktu itu Evan Roberts tiba-tiba dia mengalami sebuah ketakutan. Dan setelah pertemuan itu. Semua orang kumpul di ruang makan dan fellowship. Tapi Evan Roberts tidak bisa makan. Dan dia kelihatan tegang banget. Kenapa? Kenapa Evan Roberts begitu tegang dan terlihat uneasy? Ternyata dari statement benas, benas. Dia ketakutan kalau sampai roh kudus datang dan Tuhan hadir di tempat itu. Dia takut dia gak sanggup menjadi hostnya. Wow! Orang ini begitu sungguh-sungguh dan menghormati. Hormat sama hadirat Tuhan. Kalau dibandingkan dengan orang yang datang ke gereja dan menganggap enteng. Masih suka checking on the phone. Ada lagi yang kalau ada waktu main game di gereja. Wow! Saya bandingkan ya dengan orang yang begitu sungguh-sungguh dan menghormati. Respect the presence of God. Dia takut dia gak bisa menampung hadirat Tuhan. Dan saking dia gak tahannya, dia kembali lagi ke dalam ruang pertemuan itu. Dan pada saat itu dia mengulangi kata-kata itu. Dan dia berlutut. Dia katakan sama Tuhan, ban me, ban me. Dan pada saat itu, tau apa yang Tuhan lakukan? Tuhan ternyata dengan surprise mengasihi dia dan mengangkat ketakutan dia. Evan Roberts salah paham dengan cara Tuhan bekerja. Sewaktu roh kudus bekerja, roh kudus gak akan memaksakan. You know, Holy Spirit will guide you. He will not drive you, but he leads you. Karena pekerjaan roh kudus sangat lembut, gak akan membuat orang merasa pressure. Dan kesenya Evan Roberts, dia merasa tersiksa, sengsara, ketakutan. Dan kesalahpahaman ini akhirnya membuat emosinya menjadi kacau. Tapi Tuhan baik. Waktu di ruangan itu, dan waktu Evan Roberts mengatakan, ban me, ban me. Di saat itu, Tuhan Yesus memulihkan. Selama kita sungguh-sungguh ya, waktu kita salah, Tuhan akan bawa kita kembali ke jalan yang benar. Lebih baik kita all the way kejar Tuhan. Daripada kita ragu-ragu, gak melangkah, gak melangkah. Maka kita hanya akan menjadi orang Kristen yang gak akan mengalami apa-apa. Kita hanya akan menjadi orang Kristen yang dengarkan kesaksian orang, tapi diri sendiri gak ngalamin apa-apa. Dengerin orang ini ngalamin ini, orang ngalamin ini. Setiap orang akan punya pengalaman dan ceritanya masing-masing. Dan waktu dipulihkan, Evan Roberts langsung bisa tersenyum lagi. Yang tadinya di ruang makan, dia gak bisa makan. Yang tadinya di ruang makan, dia ngerasa pressure. Akhirnya Tuhan gantikan dengan senyuman. Dan Tuhan izinkan dia merasakan belas kasihan dan kasih karunia yang baru. Salah paham Evan Roberts dengan cara kerja roh kudus akhirnya membawa dia mengalami depresi di tahun 1904. Evan takut tidak bisa menerima menampung roh Tuhan secara penuh. Saat teman dekatnya Sidney Evans pulang dari pertemuan doa dan dengan semangat menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan. Pada saat itu Evan Roberts membayangkan kalau dirinya mengalami itu apakah dia cukup kuat untuk menampung hadirat Tuhan. Kemudian depresi berikutnya terjadi lagi kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Saudara roh kudus bekerja dengan sangat natural. Roh kudus menguatkan, memberikan keberanian dan menemani kita di saat kita up and downs. Tapi pertanyaannya, apakah anda membuka hati pertama-tama menerimanya terlebih dahulu? Dan yang kedua, apakah anda mengizinkan roh kudus memimpin hidupmu? You need to slow down in your life. You need to constantly ask him, What would I do to please you, Holy Spirit? Lihatlah, hidupmu akan Tuhan bawa dengan banyak kasih karunia dan kebaikan-kebaikan. Saya akan lanjutkan di episode berikutnya dengan kelanjutan bagaimana pelayanannya seorang Evan Roberts dan bagaimana dia menghadapi pergumulan-pergumulan dan depresi di dalam hidupnya sampai kepada akhir hidupnya. Jadi nantikan, tapi sebelum kita tutup, saya ingin mengajak anda berdoa dan saya juga ingin berdoa untuk anda. Taruh tanganmu di hatimu. Mari kita berdoa. Roh kudus, saya ingin mengalamimu. Saya ingin mengenalmu. Roh kudus, pimpin aku mulai hari ini. Aku berikan hidupku. Roh kudus, aku mau taat. Aku mau agar hidupku bukan keinginanku yang terjadi, tapi apa yang menyenangkanmu. Ampuni setiap perbuatanku yang mendukakan roh kudus. Tapi mulai hari ini, aku akan menjadi orang yang lebih sungguh-sungguh dan menyerahkan hidupku di dalam pimpinan roh kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, aku mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai jumpa di part 2 Evan Roberts di episode berikutnya. See you and bye.